ASEAN CHAMPIONSHIP 2024 Pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 Pelatih Timnas Indonesia Finta Yong Memanggil 33 pemain untuk persiapan menuju Piala AFF 2024 Tim berjulukan Garuda itu kini tengah menjalani pengusatan latihan di Bali United Training Center Mulai 28 November hingga 4 Desember 2024 Skuad Garuda tergabung di grup B Piala AFF 2024 Timnas Indonesia bakal bersaing melawan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos Saat penyisian grup kami harus persiapan dengan baik Namun situasinya memang tidak mudah karena lawan memakai squad senior Sedangkan kami Timnas U22 Ujar Shun Taeyong Dan karena pemilihan pemain yang dipanggil oleh Shun Taeyong ini Indonesia dianggap sombong oleh ASEAN karena tak serius melakoni AFF Padahal untuk menjalani laga AFF tahun ini Timnas Vietnam sampai mengebut pemain naturalisasi yang mereka inginkan Guna bisa membawa pulang kembali Piala AFF yang saat ini berganti nama dengan ASEAN Cup Namun Shun Taeyong memastikan bahwa dengan squad muda saja sudah cukup bersaing di AFF Karena memang Piala AFF akan dibuat ajang untuk menempa diri pemain muda Supaya siap saat dipanggil di squad utama nantinya Meskipun demikian, tim Garuda diakini tetap bisa bersaing dengan tim senior ASEAN lainnya OP ini diungkapkan pengamat sekaligus pelatih sepak bola nasional Erwan Hendarwanto Saya kira untuk target pastinya tetap mengejar juara Meskipun menggunakan mayoritas pemain U22, bukan berarti tim nas tidak serius Ujar Erwan Hendarwanto kepada bola.com Jumat 29 November 2024 malam Saya yakin tim nas Indonesia tetap bisa jadi pesaing berat buat lawan-lawannya meski pakai pemain muda Sambung asisten pelatih PSIM Yogyakarta tersebut Tak hanya itu saja, dengan membawa pemain muda Sepertinya Shun Taeyong telah melihat ada senjata baru yang bisa dia gunakan di AFF Seperti halnya Ronaldo Kuateh yang terlihat begitu bersemangat demi menembus line-up utama STY Setelah dirinya dibuka cedera yang cukup lama Tenaga kuateh di AFF ini memang akan menjadi senjata utama Setelah rafael strike sepertinya akan cukup susah dilepas melihat permainan brisba Nerwar tak terlalu bagus di musim ini Dan dalam sesi latihan yang sudah dilakukan sejak akhir November lalu Kuateh terlihat melatih syuting powernya di hadapan Yung Ki-hun Mungkin di tangan pelatih asal Korea ini Kuateh bisa kembali menjadi jurugedor utama Timnas Indonesia dan menggegirkan ASEAN Cup Tentu tak hanya Kuateh ada nama Hoki Charaka Yang harus membuktikan kebantasannya selalu diberikan kepercayaan STY di Timnas Senior Tentu ini akan jadi pembuktian pemain muda di mana camps mereka naik ke squad senior sesungguhnya bisa terjadi Kami melihat meski ada nama-nama pemain muda namun STY memang cukup serius dengan apa yang akan ia lakukan Tercatat para pemain muda yang ia bawa kali ini memang menjadi starter di dalam klub mereka masing-masing Tulis Bongda dalam kolom beritanya Selain itu nama-nama macam Asnawi Mangku Alam Pratam Arhan hingga Marcelino Ferdinand Diharapkan bisa membimbing juniornya dengan baik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!